Bila itu ada dilakukan, maka hati kita berdosa. Dan aku telah memperdapati pokok-pokok kesiasiaan yang menggerakkan daripada hati muncul atas pendengaran, penglihatan, ucapan, makanan, pakaian, dan tempat kediaman. Dari itulah timbul segala macam yang sia-sia. Papudulus Sam'i bermula kesiasiaan pendengaran. Kita suka mendengar yang sia-sia. Suka mendengar yang tidak ada mempaatnya. Yukriju itu mengeluarkan ilas sahwi wal ghaflah kepada kelupaan dan kelalaian. Akibat suka mendengar yang tidak ada mempaat, akibatnya kita mudah lupa dan lalai. Wafudulul basar yukriju ilal ghaflah wal hayrah dan kesiasiaan penglihatan. Ketujuh melihat yang sia-sia. Ketujuh melihat yang tidak ada mempaat. Itu mengeluarkan kepada kelalaian dan kebingungan. Akhirnya jadi bingung karena suka melihat yang tidak ada mempaatnya. Wafudulul lisan kesiasiaan perkataan ucapan yukriju mengeluarkan ila tazayyut kepada berlebih-lebihan. Wal bid'ati dan bid'ah. Wafudulul giza kelebihan kesiasiaan makanan yukriju mengeluarkan ila syarahi wal ragbah kepada syahwat dan keinginan. Wafudulul libas dan kesiasiaan pakaian yukriju ilal mubahat wal khuyala mengimbulkan kepada keangkuhan dan kesumbungan. Wafudulul maskani dan kelebihan atau kesiasiaan tempat kediaman yukriju mengeluarkan ilal israp kepada berlebih-lebihan wal pakhri dan keangkuhan. Nah dari itulah timbul hal-hal yang negatif mendengar yang sia-sia, melihat sia-sia, berkata sia-sia, makanan yang berlebih-lebihan, yang sia-sia, pakaian dan tempat tinggal. Itulah sumbernya yang membuat hati mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Wa'alam anna hibzhal jawarih faridhatun ketahwilah bahwa meninggalkan, menjaga, memelihara anggota-anggota tubuh faridhatun hukumnya wajib. Menjaga anggota tubuh itu hukumnya pardu. Wa'atarkal fuduli meninggalkan yang lebihan, meninggalkan yang sia-sia, pardilatun, satu keutamaan. Satu keutamaan. Wa'atawbatu qabla zalik faridhatun dan tobat sebelum yang demikian itu adalah merupakan keperduan. Wa'kad faradahullah wa'rasuluh Allah telah mewajibkan tobat Begitu pula Rasulnya Wahai orang yang beriman Tobatlah kalian kepada Allah Tobat nasuhat Pengertian tobat nasuhat Tidak kembali Meninggalkan mengulangi Pada sesuatu yang dia telah tobat Daripadanya itu oleh seorang hamba kepada Tuhan Nah itu tobat nasuhat Tobat yang kita kadang mau ulang lagi Waqala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallama Rasulullah bersabda Ya ayyuhannas Wahai manusia tubu ila rabbikum Tobatlah kalian kepada Tuhan Qabla antamutu Sebelum mati Nah di bawah nomor satu Tawbatul abdil mudnibi Min zunubihi Qabla mautih min hatun Rabbani yatun Tawbatnya seorang hamba yang berdosa Dari dosa-dosanya sebelum matinya Itu anugerah Tuhan Kalau kita bisa tobat sebelum mati Itu sudah anugerah Tuhan yang luar biasa Wahunaka unasun yamutun ala zunabihim min gairi tawbatin minha Dan disana banyak orang banyak manusia yang tobat Yang mati mereka itu atas dosa mereka tanpa tobat daripadanya Banyak orang yang mati tanpa tobat Maka kekanlah atas mereka dosa-dosa mereka Sampai berjumpa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beruntung Beruntung Bagi orang yang mati Mati pula bersamanya Dosanya Itu untung Orang yang mati Mati juga dosanya Nah ini celaka Orangnya sudah mati Dosanya masih jalal Lusa masih hidup Mi'ata sanah sampai seratus tahun Wa mi'atai sanah dua ratus tahun Macam kabil contohnya Itu dosanya masih hidup Orangnya sudah lawas seribuan tahun Puluhan ribu mungkin sudah mati kabil Tapi dosa masih hidup Yu'azzabu biha piqabrih Dia diazab dengan sebab itu dosa Dalam kuburnya Wayus'alu anha Dan dia akan ditanya Daripada dosa itu Ila akhirin kira duha Sampai habisnya dosa itu Qala ta'ala firman Allah Wa naqtubu maqaddamu Wa hasarahum Ay naqtubu maqaddamuhu Min amalihim Wa naqtubu aydan Ma'akhharuhu Min asari amalihim Mimma sannauhu Liman badahum Pa'umilabi Allah berfirman Kami tulis Kami catat Sesuatu-sesuatu Yang mereka dahulukan Dari amal perbuatan mereka Dan kami catat pula Yang mereka dudikan Daripada bekas amal mereka Dari yang mereka sunnahkan Bagi orang Sesudah mereka Diamalkan dengannya Ma'apimithlihi kauluhu ta'ala Yunabba'ul insanu Yauma idim Bima qaddam wa akhar Dikabarkan seseorang Pada hari tiamat itu Dosa yang dia dahulukan Dan dia kemudian kan Wa inna ma'akhara amalahu Hanya sanya dia itu Mentakhirkan Mendudikan amalnya Min sunnatin sayi'ah Daripada sunnah yang jahat Amila biha ghairuh Yang ma'amalkan dengannya orang lain Ini ma'ulah satu idik Kemahasyatan Sunnah Diulahnya kemahasyata Matinya Nah ma'asyat itu masih Dicuntuh orang Masih diamalkan orang Nah ini dosa yang hidup Dia akan selalu dapat kiriman Dapat kiriman dosa Kedalam kuburnya Ini termasuk bagian Daripada fitnah kubur Bagian daripada fitnah kubur Nah jadi Beruntung Bagi orang yang sudah mati Maka mati besar Bersamanya dosa-dosanya Nah itu untung Begitunya mati Maka kadang-kadang lagi Dosa yang menyusulnya Nah yang celaka itu Kita sudah mati Tapi dosa terus mengalir Kedalam kubur Itu orang-orang yang Membuat satu kemahasyatan Lalu dicuntuh oleh Generasi berikutnya Wataqarrabu ilallah Dan hampirkanlah dirimu Kepada Allah Bil amal salih Dengan amal yang baik Min qabli antus galuh Dari sebelum bahwa Kamu disibukkan Nah kalau sudah disibukkan Kita kadang bisa lagi Ba'amal salih Bila disibukkan itu Nah disibukkan itu Jari sebahagian ulama Mengatakan Pengertian Disibukkan itu adalah Datangnya malahikat Pencabut nyawa Kalau sudah datang Pencabut nyawa itu Kita kadang-kadang lagi Kesempatan untuk Beramal salih Kadang-kadang lagi Waktu untuk beramal salih Wataqarrabu ilallah Hampirkan dirimu Kepada Allah Dengan amal salih Sebelum disibukkan Sebelum datang Israel Artikan Wala tasihut taubatu Illa biarba'ati asya Tidak sah Tubat kecuali Empat perkara Pertama Halu israril kalbi Adal mu'awadah Pertama Tubat itu Sah Saratnya Melepaskan Mengekali hati Atas mengulang Kalau kita tubat Tapi hati kita Kadang-kadang Keyakinan Bahwa kita ini Berhenti Nah itu Kadang-kadang sah Tubat Jadi waktu kita tubat Itu kita mesti Bulat bahwa kita Yakin Kadang-kadang Mau ulang lagi Perkara Kejadian Isuk Tak ulang Itu lain kisahnya Tapi di saat Kita tubat itu Hati kita Bulat Kadang-kadang Jangan ragu Jangan ragu Yang kedua Wal istighfar bin nadam Minta ampun Kepada Allah Dengan menyesalinya Yang ketiga Waraddu tabiat Wal mazalim Mengembalikan Hak dan kezaliman Kepada yang Mempunyainya Yang keempat Wahibdol jawari Menjaga anggota Minal hawasi Sab'i Daripada Pancah indera Yang tujuh Asamhi pendengaran Wal basar Penglihatan Wal lisan Wal lisan ucapan Wal sammi penciuman Wal yadain dua tangan War jelain dua kaki Wal kalbi dan hati Wahu hati amiru Pemimpinnya anggota itu Wabihi dengan hatilah Salahul jasad Bagusnya anggota Wapasaduhu Dan rusaknya anggota itu Sungguh Allah Menjadikan atas Tiap-tiap anggota itu Perintah Larangan Keparduan Daripada Allah Tiap-tiap anggota itu Ada kewajiban Tiap-tiap anggota itu Ada larangan Dan Allah Jadikan diantara Larangan dan perintah itu Keluasan dan kebolehan Yang mana meninggalkannya itu Satu keutamaan bagi hamba Ada yang wajib kita Lihat Ada yang haram kita lihat Ada yang boleh kita lihat Nah Meninggalkan yang boleh itu Satu keutamaan Papardul kalbi Kewajiban hati Ba'adal iman Wattawbati Sesudah beriman Dan tubat Ikhlasul amal Lillah Nah itu Kewajiban hati Beriman sudah Tubat sudah Kemudian Ikhlas Amal Karena Allah Wattikad usnizzan Ya inda syubha Maitikatkan berbaik Sangka Ketika tersamar Ketika Kada jelas Nah disitu Kita berbaik Sangka Orang ini baik Kita kan ada jelas Kita kan ada tahu Nah berbaik Sangka Lain hal tahu Lain hal tahu Karena melihat Wasikatu biwadih Percaya Dengan janji Allah Walhaubu Min azabi Takud dari azab Allah Walraja'u Lipadlihi Mengharapkan Anugerah Allah Nah itu Kewajiban Kewajiban hati Bila itu Kada dilakukan Maka hati kita Berdosa Wajar nabi Bahwa Sebahagian orang Beriman Ada orang Yang lembut Baginya itu Hatiku Nabi ini Sudah lembut Hatinya Tapi jar nabi Ada orang Beriman itu Yang membuat Hatiku lembut Ada orang Beriman Yang membuat Hatiku lembut Baginya Sesungguhnya Kebenaran itu Datang Dan atas Kebenaran itu Ada cahayanya Karena Allah Mengetahui Seluruh Apa yang Tersumbuni Di dalam Di dalam Hati kita Hati ini Ada mempunyai Keinginan Dan Maju Dan hati Kadang-kadang Mempunyai Kelemahan Dan mundur Kadang-kadang Hati kita Ada bersemangat Kadang-kadang Hati kita Ada malas Dapatkanlah Keberuntungan Hati itu Ketika Keinginannya Dan majunya Ketika hati kita Bersemangat Nah Jadilah itu Jadikanlah Keberuntungan kita Dengan Melakukan Hal-hal Yang baik Artinya Dan tinggalkan Itu hati Ketika Lemahnya Dan berpalingnya Dia Waqala Ibnul Mubarak Rahimahullah Berkata Ibnul Mubarak In mislul Kalbi Al-Qalbu Mislul Mir'ati Hati Seperti Cermin Iza Ta'ala Mukshuha Pilyat Sadiat Bila Lama Cermin Itu Di tangan Dia Akan Berkarat Bakulat Waqadda Bah Hati Seperti Binatang Iza Gapala Anna Sahibuha Bila Tidak Menghiraukan Daripadanya Pemiliknya Huzilat Dia Kurus Maka Itulah Hati Artinya Dibiar Akan Waqala Ba'dul Hukama Berkata Sebagian Hukama Masalul Kalbi Perumpamaan Hati Masalul Baitin Lahu Sittatu Abu Hati Itu Seperti Rumah Yang Mempunyai Enam Pintu Kemudian Dikatakan Bagi Engkau Ihzar Hati Hati Bahwa Tidaklah Masuk Atas Engkau Dari Salah Satu Pintu Yang Anam Itu Sesuatu Maka Dia Merusak Atas Engkau Akan Rumah Engkau Bila terbuka Pintu Dari Pintu Pintu Itu Dengan Tidak Ilmu Maka Rumah Akan Tersiasia Bila Ada Dipilah Dipilih Siapa Nang Boleh Masuk Siapa Nang Boleh Kada Bila Lus Artinya Maka Akan Merusak Rumah Itu Bersikap Berkata Jujur Benar Baik Dalam Keadaan Senang Maupun Dalam Keadaan Marah Itu Kewajiban Lisan Kadang-kadang Lisan Kita Bila Waktu Senang Melampau Batas Bila Keadaan Marah Melampau Batas Menang Menang Lisan Dari Hal-Hal Yang Menyakiti Baik Secara Sembunyi Atau Terang-terang Meninggalkan Berpura-Pura Bagi Manusia Bilkhair Wasyar Dengan Baik Dan Jahat Jamin Kemal Tidak Akan Melakukan Hal-hal Yang Dilarang Allah Nah Maka Aku Jamin Baginya Masuk Surugah Tidaklah Yang Memasukkan Manusia Dalam Neraka Atas Hidung-hidung Mereka Tidaklah Menangkulupkan Manusia Pada Neraka Atas Hidung-hidung Mereka Kecuali Buah Ucapan-ucapan Mereka Artinya Banyak Akibat Ucapan-ucapan Yang Dilarang Menyebabkan Dia Tersungkur Di dalam Api Neraka Tersungguh 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 Salah Salah Seorang Kamu Sesuatu Yang Dia Sampai Dengan Nyahajat Dari Perkataan Seseorang Itu Ditanya Diakhirat Tentang Kelebihan Kata-katanya Sebagaimana Dia Ditanya Dari Kelebihan Kelebihan Hartanya Ditanya Bahwa Allah Di sisi Lisan Tiap-tiap Orang Yang Berkata Maka Takwalah Akan Allah Seseorang Yang Mengetahui Apa Yang Dia Ucapkan Itu Wafardul Basari Dan Kewajiban Penglihatan Mata Al-Gaddu'anil Maharim Mencegah Mata Melihat Yang Diharamkan Watar Kutatalluh Meninggalkan Mengintip Pimah Wujibah Wasutir Pada Sesuatu Yang Didinding Dan Ditutup Orang Sampai Cara Mengatuk Rumah Orang Naja Cara Mengatuk Rumah Orang Yang Bakal Kita Hilang Ini Ada Caranya Supaya Apa Supaya Jangan Sampai Kita Melihat Isi Rumah Orang Tanpa Seizin Ampun Dalam Adab Bertamu Disebutkan Kalau Kita Mengatuk Rumah Orang Kita Hentinya Berhadap Ke kiri Atau Ke kanan Jangan Ke Pintu Sehingga Orang Buka Pintu Kita Melihat Isi Rumah Orang Terlebih dahulu Sebelum Ada Izin Masuk Sebelum Ada Izin Izin Masuk Masuk Pandangan Sama Dengan Masuk Badan Sama Sama Hanya Kita Di Luar Tapi Menyinguk Rumah Orang Sama Lawan Kita Seorang Masuk Nah Itu Kewajiban Mata Pandangan Itu Panah Dari Panah Panah Iblis Pamantara Kau Min Kau Fillah Siapa Yang Meninggalkan Pandangan Karena Takut Kepada Allah Atahullah Imanan Allah Berikan Iman Yajidu Halawat Huf Bi Kalbi Yang Dia Rasakan Manisnya Iman Di Dalam Matinya Jadi Ini Salah Satu Penyebab Kenapa Kita Kada Manis Ibadah Salah Satu Penyebab Akibat Kita Kada Menjaga Mata Orang Yang Menjaga Matanya Itu Akan Allah Beri Kelezatan Ibadah Di Dalam Hatinya Siapa Yang Menahan Matanya Dari Memandang Yang Haram Allah Kawinkan Dia Daripada Bidadari Sekira-kira Dia Maut Itu Ganjarannya Waman Tala Afau Qabuyutin Siapa Yang Melihat Dari Atas Rumah Manusia Hasyarah Allah Yaum Al-Tiyamah A'ma Dia Akan Dihalau Pada Hari Kiamat Dalam Keadaan Muta Rumah 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 Tinggi Rumah Rumah Tinggi Rumah Rumah Orang Sampai Masuk Pandangan Ke Dalam Rumah Rumah Orang Itu Orang Akan Dihalau Hari Kiamat Dihalau Dihalau Kembalikan Pandangan Engkau Kepada Engkau Seseorang Itu Ditanya Di Akhirat Dari Kesiasiaan Pandangannya Sebagai Mena Ditanya Dari Kesiasiaan Amalnya Dikatakan Orang Bagi Engkau Itu Boleh Memandang Sekali Dan Tidak Boleh Berikutnya Kita Naik Atas Hubungan Melihat Ada Rumah Orang Kebuka Tirainya Sekali Itu Boleh Tapi Jangan Dilanjutkan Yang Mendesak Atas Pandangan Itu Digugurkan Dari Hamba Kalian Lenggara Mata Kita Lihat Itu Kadang Jatuh Dosa Yang Berkekalan Dengan Pandangan Bima Kulil Fahmi Yang Berkekalan Dengannya Pandangan Dengan Mak Kulil Faham Dengan Sengaja Maka Seorang Hamba Akan Diperhitungkan Akan Ditindak Dengan Keparduan Mendengar Itu Mengikut Bagi Pembicaraan Dan Pandangan Tiap 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 Yang Haram Bagi Engkau Mengatakan Padanya Yang Tidak Halal Bagi Engkau Mengatakan Padanya Tidak Halal Bagi Engkau Memandang Kepadanya Tidak Halal Bagi Engkau Mendengarnya Dan Berlezat Dengan Mendengarnya Kita Kada Boleh Gibah Kada Boleh Mendengarkannya Kita Kada Boleh Memandang Perempuan Yang Bukan Mahram Kita Kada Boleh Mendengar Suaranya Bersenang Senang Dengan Suaranya Itu Itu Artinya Mencari Meneliti Membahas Dari Sesuatu Yang Disembunyikan Daripada Engkau Itu Namanya Tajassus Tajassus Dilarang Orang Membandir Kita Menalinga Nah Orang Membandir Di ruangan Tertutup Misalnya Kita Menalinga Nah Itu Kada Boleh Tajassus Mendengar Permainan Musik Walginan Nyanyian Wa Adal Muslimin Mendengar Sesuatu Yang Menyakiti Kau Muslimin Haramun Haram Kal Seperti Bangkai Dendara Kala Abdullah Bin Umar Radiyallahu An Huma Nuhina Anil Gibah Kami Dilarang Dari Gibah Mendengar Sama Mendengar Rinyasab Wa Anil Namimah Kami Dilarang Daripada Anjur Atar Wa Istimah Ilayha Mendengar Kepadanya Pun Sama Dilarang Wasu Idal Qasim Ibn Muhammad Dan Ditanya Qasim Bin Muhammad Ansama El Gina Daripada Mendengar Nyanyian Apa Hukumnya Mendengar Nyanyian Pakal Dia Berkata Qasim Bin Muhammad Apabila Allah Membidakkan Antara Kebenaran Dan Kebatilan Pada Hari Kiamat Aina Yaka Ulu Gina Dimana Letaknya Itu Nyanyian Kila Dikata Oral Bi Hauzil Batil Dalam Kelompok Yang Batil Di Akhirat Atan Dibidakan Mana Yang Benar Mana Yang Salah Gimana Letaknya Nyanyian Ini Apakah Yang Benar Yang Salah Anda Berkata Kalau Berkata Qasim Bin Muhammad Apa Abdi Napsah Mintalah Fatwa Kepada Hati Engkau Apakah Boleh Mendengar Nyanyian Itu Nah Kalau Nyanyian Itu Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Kalau Nyanyian Itu Menambah Cinta Kepada Allah Dan Rasul Nah Itu Jadi Masalah Kalau Nyanyian Ini Membuat Timbulnya Kehinginan Kehinginan Yang Negatif Kehinginan Kehinginan Dunia Wikna Itu Yang Masuk Dalam Nyanyian Kelompok Yang Batil Tidak Ada Dari Anggota Tubuh Yang Bersangatan Bahaya Atas Hamba Sesudah Lisannya Daripada Pendengarannya Di Anahu Karena Pendengaran Itu Asra'u Rasul Ilal Kalbi Paling Cepat Utusan Kedalam Hati Wa Akrabu Buku An Fil Fitnah Dan Pendengaran Itu Paling Dekat Menjatuhkan Dalam Fitnah Artinya Pendengaran Ini Lebih Mulia Daripada Penglihatan Dan Bahayanya Pun Lebih Bahaya Pendengaran Daripada Penglihatan Mukanya Dalam Quran Inna Sam'ah Wal Basarah Didahulukan Pendengaran Daripada Penglihatan Orang Yang Kada Mendengar Lebih Mubarat Daripada Orang Yang Kada Melihat Orang Yang Pendengarannya Itu Rusak Lebih Bahaya Daripada Penglihatannya Yang Rusak Karena Pendengaran Itu Utusan Yang Paling Cepat Masuk Kedalam Hati Waqad Zukira An Waqi Ibn Jarrah Annahu Kala Sami'atu Kalimatan Min Mubtadi' Mundu Ishrina Sana Ma Astatiu Ikhrajaha Min Uzunai Waqi' Ibn Jarrah Berkata Aku Pernah Mendengar Satu Kalimat Dari Orang Yang Bid'ah 20 Tahun Kada Mampu Mengeluarkan Dari Dua Telingah Masih Terngiang Mengucapkan Orang Yang Bid'ah Itu Waqad Iman Tawus Iman Tawus Iza'atah Humu Bicaddi' Sadda Uzunai Bila Datang Kepadanya Orang Bid'ah Siden Tutup Telinga Tutup Telinga Agar Tidak Mendengar Perkata Orang Orang Yang Mencaci Maki Sahabat Nabi Itu Perkataan Bid'ah Orang Yang Mencaci Maki Keluarga Nabi Itu Orang Yang Perkataannya Bid'ah Orang Orang Yang Mengatakan Al-Quran Itu Baharu Itu Orang Orang Yang Perkataannya Bid'ah Jadi Beliau Bila Mendengar Itu Menutup Telinganya Mengikut Mengikut Pendengaran Penglihatan Misalnya Perempuan 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 Bukan Mahram Itu Kita Kada Boleh Melihatnya Kada Boleh Kita Mendengar Suaranya Berlezat Lezat Dengan Dia Kita Kada Boleh Mencium Haruman Harum Haruman Yang Keluar Dari Tubuhnya Nah Itu Maksudnya Jadi Perempuan Yang Bukan Mahram Itu Kita Kada Boleh Memandangnya Maka Kita Kada Boleh Mencium Harum Haruman Yang Keluar Daripadanya Makanya Kada Boleh Baharum Harum Harum Itu Kalau Keluar Rumah Karena Orang Menciumnya Menyenangi Dengan Baunya Itu Menjatuhkan Orang Dalam Perbuatan Dosa Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Beliau Didatangkan Dengan Misik Kesturi Dikatakan Orang Adakah Dimampaatkan Itu Kesturi Melainkan Dengan Baunya Daripada Waraknya Ini Khalifah Jangankan Mengambil Harta Harta Negara Bau Bau An Hanya Kadang Mencium Kalau Itu Milik Negara Dalam Gudang Itu Macam Ada Misik Ada Apa Yang Dibagi Bagikan Untuk Rakyat Nah Nah Bila Masuk Tutup Hidup Karena Ini Punya Rakyat Harum Haruman Ini satu langkah, melainkan ditulis kebaikan atau kejahatan. Langkah kita kemana kita melangkah itu ditulis ada kalanya baik atau jahat. Putri Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik menulis surat kepada abdah, anak daripada Khalid bin Ma'dan awliya Allah. Ujar anak raja zuru zuri ini ilangi pang aku. Ilangi pang aku. Pakatabat ilahi abdah, maka si abdah ini membalas surat Amma ba'du, pa inna abii rahimahullah kana yakrahu ayya siram asiran laisa huwa pihi dhaminan alallah. Bahwa abahku Khalid bin Ma'dan beliau tidak suka berjalan suatu jalan yang tidak adalah dia pada jalan itu jaminan atas Allah. Awliya'kula ta'aman atau beliau tidak menyukai makanan. yang tidak ada di sisinya pada makanan itu jalan keluarannya. ada makan makanan kecuali kena bakal bisa menjawab di akhirat. Nah, kena akan makan makanan kecuali yang si jin bisa menjawab di akhirat kena makanan itu. Nah, wakad karih tu min zalik makariha'abi dan aku pun tidak suka sesuatu yang tidak disukai oleh abahku. Wassalamualaikum. Bagaimana cara mengamalkan dengan demikian? Bisa menjaga mata, telinga, langkah, kaki, tangan, sebagainya. Tadi kaya apa caranya? Kila dikatakan orang Luzumu min hajilla immatil muttaqin melazimi jalan para imam yang taqwa. Walna'zaru pi'adabil mustarsidin memandang adab orang-orang yang mencari petunjuk lima arifatil khatwi untuk mengenali langkahnya. Wattayakudu bil muhasabah jaga dengan selalu menghitung dirinya. Wal'amalu bil insab beramal dengan insab. Wattayamuluk dan memperiluk diri bikafil azah dengan menahan diri dari menyakiti orang lain. Wabazlul fadli memberikan kelebihan bitarakil minnah dengan meninggalkan menyebut-nyebutnya. Wahusnus samti baik kelakuan digairi hasadin dengan tiada hiri dengki. Wal-kana'atu dan kana'ah bi'hubbil khumul disertai dengan suka tersembunyi. Watulus samti dan lamanya berdiam ragbatan karena ingin pis salamah pada keselamatan. Wattawadu'udil khumulki tawadu'u bagi makhluk bila wahsah dengan tiada liyar. Wal'unsubizikripil halwa' dan jinak dengan zikir di waktu sendirian. Watabarugul kalbi lapangnya hati dila khidmah untuk berbakti kepada Allah. Wajitima'ul hammi terhimpunnya kehinginan bil murakabah dan menuntut keselamatan pita rikil istiqamah pada jalan istiqamah.